sesuai sebetulnya saya yakin bahwa itu bukan software patent itu yang bermasalah karena apa, kejangganan lagi adalah gak mungkin ya, satu angka itu bisa berubah menjadi n angka itu kalau kita turunkan algoritmanya, itu pengenalan itu adalah sampai diturunkan sampai ke satu digit aja, satu digit jadi gak mungkin meledak nah, satu lagi ya, bahwa terjadi edit yang menurut saya ini seperti apa ya itu tadi, ada pegawai bank seenaknya mengubah-ubah data transaksi dari nasabah, padahal itu gak boleh data suatu transaksi itu gak boleh diubah kalau pun harus dibenarkan, dia harus dientrikan lewat transaksi baru kalau terjadi kesalahan kalau ini yang saya lihat adalah seperti ditimpa gak ada gak ada penjelasan dokumen berita acara dan sebagainya jadi, kalau menutupi jadi, jadi saya yakin desain teman saya benar cuman apakah sirekap sekarang untuk menutupi ya, konsekuensinya seperti itu ternyata saya sudah prediksi bahwa suatu saat informasi sirekap pasti ditutup itu sebelum ditutup bahkan mungkin diklaim seperti CCTV disembunyikan oleh Pak Sambo lalu lokus KM59 dimusnahkan bisa terjadi itu yang lain saja Ibu sudah habis terus yang pertanyaan dari Pak Ketua KPU mohon maaf saya memang tidak membuat persis sama tadi C1 tahu itu salah C hasil gitu ya C hasil D hasil PPK D hasil kabupaten kabupaten kota itu memang ada ya untuk yang terakhir ada rekapitulasi nasional namanya formulir D kemudian SK KPU 224 ini saya agak lupa Pak banyak banget 360 tentang apa itu didasarkan sirekap ataukah oh ya saya saya tadi dapat pencerahan bahwa sirekap itu di aturannya memang sudah dijadikan sebagai alat sebagai alat bantu untuk publikasi publikasi hasil dan juga rekapitulasi nasional itu sudah diatur oleh undang-undang peraturan KPU mungkin ya karena saya bukan orang hukum tapi saya dapat informasi itu sudah diatur jadi kemudian saya dari perspektif engineer tadi sengaja memperlihatkan workflow tadi bahwa apa yang dihasilkan dari sirekap sebetulnya mengikuti alur tahapan rekapitulasi jadi tidaklah bertentangan kalau sirekap itu dipakai justru membantu karena tujuan sirekap awalnya kan salah satunya adalah dengan adanya sirekap mobile adalah mencegah terjadinya manipulasi suara karena tadi bahwa tadinya C1 itu di entry di PPK pada saat 2019 yang aplikasinya masih namanya Situng nah sekarang zaman sudah berubah teknologi ada dia di entry langsung oleh pelakunya orang yang mempunyai otoritas menghasilkan formulir tersebut data tersebut ya